Tapi buat kalian yang belum pernah baca buku, silahkan beli buku ini, investasikan kepala kalian, urat-urat kepala kalian itu diisi sama yang namanya buku psychology of money ini Itu emang kebiasaan yang dibangun sejak kecil Waktu SD itu gue seneng banget baca buku Almarhum ibu gue itu selalu membawain buku ketika pulang ngajari Selamat, silahkan langsung di NIG Page Turner ID atau Whatsapp Page Turner ID ya Dari 50 atau 1 jam ini gue baca, gue itu dapet 90 halaman Banyak ya, biar kalian gak meragukan banget gitu loh Kayak kamper nih orang bikin konten kok ngasal aja gitu Jangan, itu penyesatan gitu Kayak binari option Manusia itu seneng dengan yang instan-instan dan memang manusia kampret selainnya suka menyesatkan itu Jadi dua hal ini jika digabungkan akan ada kesesatan yang nyata Oke, selamat datang di Kriasa Mari kita bangun rumah impian kita bersama Ya, gimana ya Video sebelumnya itu video 30 hari Tantangan baca buku 60 hari Dan Alhamdulillah sampai sekarang konsisten Dan mulai tahun lalu Dari bulan apa kemarin? September September, Agustus itu udah mulai sebenarnya Cuman di video itu kayak Ya udahlah biar kayak nampak realistis Padahal sebenarnya emang udah rajin Dan itu emang kebiasaan yang dibangun sejak kecil Waktu SD itu gue seneng banget baca buku Almarhum ibu gue itu selalu membawain buku ketika pulang ngajar Ibu saya, ibu gue itu guru Ya, dan ketika akhir hayatnya beliau itu ngajar di SLB atau sekolah luar biasa Nah, dari kebiasaan kecil itu Ibu itu selalu bawa pulang buku itu Bu, minta buku bacaan Bacaan ya fiksi Waktu itu cerita seribu Cerita rakyat lah Seribu satu malam atau lain sebagainya Itu seneng banget baca Sampai kisah-kisah Sayyidina Umar Itu waktu kecil itu udah Diarahin baca buku Sampai kadang Ya namanya anak kecil ya kan Buku itu banyak Mumpuk gak dikembalikan Waktu di SD ku sendiri Waktu itu masih SD di Bengkulu Ada buku yang Ya ibaratnya kalau bahasa santrinya itu digosop atau dicuri ya kan Tapi emang gimana lagi Buku itu asik Dan Gak semua anak-anak usia-usia ku waktu itu seneng baca buku Dan mungkin sampai sekarang juga gak ada ya kan hobi baca buku gitu Nah Gimana ya Ngomongnya itu kayak Sebenernya yang membiasakan itu lingkungan gitu Lingkungan yang sadar dengan baca buku itu penting Mempengaruhi kehidupan sampai dewasa itu ternyata salah satunya adalah baca buku Kalau omongan itu kadang lupa Tapi kalau dibaca itu gampang inget Kadang terpatri dalam pikiran Baca Tiba-tiba Pikiran kita itu Mengaitkan masalah A Dengan apa yang sudah kita baca gitu Karena ya salah satu Mempercepat ilmu yang membaca sih Coba carilah penelitiannya manfaat-manfaat tentang baca Kalian sendiri akan paham dan pentingnya membaca Dan kita lihat riset dari data PISA Tahun 2018 ya PISA ini adalah Program International Student Assessment Atau penilaian pelajar internasional Yang diadakan 3 tahunan sekali Berarti kemarin 2018 Seharusnya tahun ini juga ada ya Bisa ya Bisa bikin tes lagi ya Disana menghitung Survive untuk Asia Anak 15 tahun Baik numerasi atau Matematika Udah itu literasi science Literasi apa lagi ya Pokoknya literasi membaca Literasi science dan literasi umum Dan matematika Tiga-tiga aspek ini Ternyata ya Dari 80 80 apa 77 ya Pokoknya sekitar 70 Sampai 80 Indonesia menepati ranking Ya ranking-ranking bawah Kalau nggak salah 72 72 Sebagai negara Yang Minat bacanya Ya di bawah Dan digabungkan nilainya 72 ya Kemampuan matematikanya kurang Literasinya kurang Apa namanya Membaca juga umum juga Jarang gitu Kalau bisa dilihat Sebenarnya kita nggak bisa Menyalahkan langsung pemerintah gitu Ya Iya Ya sih Juga Juga nggak bisa langsung Karena kita sendiri Lebih seneng sama Kesenangan instan Daripada beli buku Karena memang budaya kita itu Nggak Nggak dibiasakan Baca buku gitu Dengan budaya Tidak dibiasakan Membaca buku Akhirnya Orang melihat buku Itu kayak Alah barang Nggak penting Bukan kebutuhan Daripada beli Buku yang harganya 70 ribu Mending beli paket Kuota data Internet Yang bisa dilakukan Browsing internet Aksesnya lebih mudah Ya kan Waktunya lebih cepat Kalau baca buku kan Membosankan Menjenuhkan Tidak semua orang suka Tapi Ya Baca buku tadi Udah dijelaskan Bahwa banyak banget Manfaatnya Apa ya Kalau buku itu Sebenarnya Sesuatu hal Yang nggak bisa dipisahkan Dan harusnya Apalagi buat pelajar Pelajar mahasiswa Nah Melihat itu Harusnya kita lebih sadar Untuk Mulai baca buku Percuma dong Kita debat nih Tapi kamu redaksinya Atau Ininya Lewat internet doang Padahal yang lebih sakit Lewat kitab Atau lewat buku Undang-undang Seru sih Lihat langsung Dari kitabnya Tapi memang susah sih Tidak Kalau tidak terbiasa Dari kecil Nah Sebagai generasi yang Gen Z Umur gue 22 Yang muka aja 42 Sebagai generasi muda Gue sendiri Ngerasa sangat Bersyukur Ibu Almarhum ibu Itu memberikan Kebiasaan baik Yaitu Baca buku Berdampak banget Ada satu buku Yang mempengaruhi hidup gue Yaitu Judulnya adalah Success at World Karena Karyanya Bapak Siapa sih Bapak Jeremy Leong Apa Freddy Leong Bapak Freddy Leong itu Buku tentang Dimana kita Main set Etos kerja yang bagus Ya Itu sampai sekarang Berpengaruh Walaupun itu Bacanya Waktu usia gue Masih 14 tahun Buku itu berat sih Pengembangan diri Yang berat Untuk usia Anak-anak segitu Dan Sekarang Buku itu Mempengaruhi hidup Terutama dalam dunia kerja Tidak boleh setengah-setengah Bekerja Ketika kita ada Pokoknya silahkan sendiri Baca Nah Video kali ini Gue sebenarnya Baca buku Tentang Psychology of Money Ya Kalian pasti tau ya Rata-rata tau Yang hobi baca buku tau Tapi buat kalian Yang belum pernah baca buku Silahkan beli buku ini Investasikan kepala kalian Urat-urat kepala kalian itu Diisi sama Yang namanya buku Psychology of Money ini Karena apa Ada yang Nggak diajarkan di sekolah Yaitu Literasi finansial Atau Pemahaman tentang Keuangan itu Tidak diajarkan Gitu Nah Untuk kasus gue Gue sekarang hidup sendirian Biaya kuliah BPJS Listrik Apa ya Kayak Kebutuhan hidup Udah sendiri Tanpa bantuan Gitu kan Nah Yang gue andalkan Sekarang adalah Bekerja Gue sebagai salah satu Tenaga pendidik Di salah satu Sekolah Swasta Dan sambil kuliah Ya mungkin asing Bagi kalian ya Dan Keterampilan gue Cuman Di bidang Videografi Sedikit IT Apa ya Jurnalistik Dunia-dunia Yang berhubungan digital Walaupun sebagai orang daerah Gue selalu mengasah Namanya keterampilan Nah Gue sangat bersyukur Dari dulu Sudah diajarkan Untuk membaca Karena jendela ilmu Jendela Untuk memahami sesuatu Dari membaca Nah Kebetulan Kemarin Pada tanggal Pada tanggal ya Pada sebelum Pada bulan Desember akhir Itu gue ikut namanya Reading Challenge Reading Challenge Dari PaxJourner.id Dan syukur Alhamdulillah Gue dapat Juara 2 Adalah Aldian Pizz Pizz Realdy Ad Gria Asa Selamat Silahkan langsung Di NIGP PaxJourner.id Atau Whatsapp PaxJourner.id Ya Dari 160 perserta Tingkat nasional Gue dapat Juara 2 Reading Challenge Ya Videonya tentang Sikap Seni bersikap Sebuah seni bersikap Bodo amat Kayaknya Mermensen Itu Ya Salah satu yang Asik juga Untuk dibaca Silahkan sendiri Dibaca Karena hal Sederhana itu Gue Akhirnya bisa Mempelajari Sesuatu Tau Gagasan Utama Hingga Belajar Membaca Jauh Lebih Cepat Dan Syukurnya Lagi Tempat Gue kerja Itu Kemarin Ada Training Tentang Literasi Gitu Gitu Ya Karena Kalau Bukan Gue Sebagai Panitia Lebih Excited Lagi Tersayang Sekali Gue Terpotong Karena Sebagai Panitia Ya Dapat Dapat Ilmu Sedikit Yaitu Dari Dari Pondok Pesantren Super Camp Pesantren Super Camp Lara Iba Hanifida Itu Metodenya Akan Gue Jelasin Bentar Oke Gue Jelasin Gue Agak Ngambil Bukunya Dulu Nah Di Bagaimana Belajar Pasti Asti Yang Menerapkan Belajar Kreatif Dengan Mind Mapping Mind Mapping You know Mapping Kalau Orang Mau Bikin Aplikasi Ngarahin Ke ABC Pake Bagan Tau Algoritmanya Ngasih Peta Konsep Dimana Kita Kalau Ada Ide Kita Cabangin Ke A Ke B Ke C Nah Waktu Dulu 2015 Waktu Masih SMP Tahunya Mind Mapping Itu Hanya Digunakan Untuk Mimpi Untuk Kita Bikin Cita Cita Biar ABC DEF Misalnya Cita Cita Tujuan Utama Pengen Jadi Guru Nah Guru Itu Apa Yang Dipersiapkan A B Di cabang Lagi Di cabang Nah Sekarang Baru Tau Ya Dari Bapak Dr. Hanif Udin Mahadun Dan Ibu Khoyratul Idaw Wati Mahmud Kalau Saya Nyebutnya Abi Hanif Dan Umi Ida Itu Luar Biasa Beliau Mengkolaborasikan Sistem George Levenoff Dan Tony Buzan Dan Hanif Hida Dirangkum Dalam Buku Judulnya Hanif Indonesia Untuk Dunia Model Pembelajaran Pasti Aksi Teknik Pasti Membaca Cepat Paham Cerdas Dan Kreatif Jujur Itu Kayak Mempermudah Gitu Selama Ini Kita Malas Nulis Ya Terutama Malas Nulis Dan Baca Itu Dua Hal Yang Sangat Membagongkan Bagi Sebagian Orang Nah Kalau Bagi Anak Anak Atau Orang Tua Yang Sudah Terbiasa Memberikan Bacaan Ke Anak Itu Tentu Mereka Akan Jauh Lebih Seneng Mencatat Gitu Dengan Metode Ini Oke Sorry Penjelasan Gue Agak Bleber Ya Karena Memang Sejatinya Gue Ini Juga Plug And Belajarkan Untuk Milih Aja Gagasan Utama Disini Belajar Menyenangkan Semua Itu Kalau Kita Dibuat Dibuat Mudah Dibuat Menyenangkan Jadi Kita Melakukannya Penuh Dengan Kesenangan Kebanyakan Mohon Maaf Kalau Di Sekolah Kita Mau Belajar Dipersulit Dikasih ABC Catatan Yang Banyak Gurunya Ceramah Tidak Ngasih Tidak Ngasih Apa Icebreaking Akhirnya Ujung-ujungnya Anak Usia 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 Masihnya 12 Tahun Wajib Belajar Usia Usia Memang Mereka Mengesplorasi Diri Harus Banyak Di Luar Daripada Nongkrong Diam Di Kelas Harusnya Mereka Itu Diberi Keluasaan Untuk Belajar Di Luar Gitu Nah Tapi Namanya Sistem Kita Masih Belum Tertata Dengan Baik Dan Semoga Di Kurikulum Prototype 2022 Ini Yang Sudah Dilaksana Di Sekolah Penggerak Bisa Menerapkan Terutama Yang Bidang Diferenciensi Keterampilan Anak Diferenciensi Bakat Anak Dimana Setiap Anak Itu Kalau Bisa Melatih Multiple Intelligence Mereka Akan Bisa Paham Dengan Ketampilan Mereka Masing-masing Atau Kecerdasan Mereka Masing-masing Kayak Gue Gue Seneng Banget Ngomong Ya Otomatis Tampilan Pasial Apaya Musik Musiknya Kurang Atau Senjat Ada Itu Kan Kita Harusnya Tahu Ada Tesnya Dulu Oke Agak Lantur Itu Metode Dari Hanifida Gokil Banget Dan Semoga Sekolah Sekolah Bisa Menerapkan Kurikulum Ya Ini Juga Bisa Nerap In Juga Dan Rencananya Di Geria Asa Untuk Adik-adik Yang Mau Belajar Disini Akan Diajarkan Dengan Model Pembelajaran Waktu itu Gue Nanya Sama Abi Hanif Dan Beliau Boleh Asalkan Tidak Bikin Training Nya Maksudnya Asalnya Plok Ini Ngaku Kita Ya Enggak Ini Punya Hanifida Oke Buku Yang Gue Baca Tadi Psychology Of Money Itu Tentang Mengelola Uang Dengan Baik Tidak Ada Hubungannya Dengan Kesedrasan Dan Lebih Banyak Berpengaruh Pada Perilaku Atau Ya Sikap Kita Terhadap Uang Hubungan Kita Dengan Uang Gue Pengen Bahas Lebih Ya Tapi Tonton Aja Video Ini Akan Gue Kasih Namanya Lagu Lagu Gue Akan Review Buku Ini Dan Dari 50 Atau Satu Jam Ini Gue Baca Gue Itu Dapat 90 Halaman Dapat 90 Halaman Yang Ubah Gue Tandain Memang Sebelumnya Gue Pernah Baca Buku Ini Udah Gue Baca Dan Gue Lebih Valid Maksudnya Lebih Banyak Biar Kalian Gak Meragukan Banget Gitu Kayak Kampert Orang Bikin Konten Kok Ngasal Aja Jangan Itu Penyesatan Binary Option Binary Option Ini Gue Akan Bahas Binary Option Dan Binary Option Dan Psikology Of Money Karena Itu Kita Kembali Ke Sejarah Manusia Senang Dengan Instant Instant Dan Selainnya Suka Menyesatkan Itu Jadi Dua Hal Ini Jika Digabungkan Akan Ada Kesesatan Yang Nyata Ya Dan Psikology Of Money Adalah Jawaban Bagian Dari Ya Mungkin Bagi Yang Afiliator Oknomonom Itu Dan Korbannya Mungkin Lebih Bijak Lagi Karena Kita Ketahui Literasi Finansial Di Indonesia Itu Masih Sangat Kurang Kalau Nggak Salah 23% Lembaga Surveen Gue Lupa Tapi Semoga Literasi Finansial Di Era Sekarang Yang Mudah Bukan Tentang Kecanggihan Zaman Yang Kalian Bisa Jadi Operator Atau Brainware But Actually You Can Get Knowledge You Get Insight And Practice More Get New Experience About Financial Literasi And It's A good One A good Thing A good One What The Yes Nanti Nanti Gue Bahas Gue Akan Setel Lagu Untuk Kalian Lihat Setelah Bacotan Gue Ini Atau Stansinya Kalian Ambil Sendiri Gue Tidak Pakai Skripsi Ya Itu Cepet Banget Si Bacanya Ini Gak Secepat Ada Katanya Yang Lebih Cepat Lagi Oh Ya Terima Kasih Untuk Warung Sanama Yang Udah Dukung Video Ini Dan Video Yang Lebih Rincinya Gue Akan Ngasih Yang Lebih Detail Sorry Buat My Partner Untuk Warung Sanama Selalu Nanti Variannya Sorry Gue juga Puasa Hari Ini Jadi Nggak Bisa Makan Sambil Video In Sorry Oke Nikmatin Videonya Sambil Dengarkan Lagu Sekian Video Kali Ini Geriasa Mari Mari Kita Tonton Video Ini Bersama Sama Satu Jam Baca Buku Nanti Ada ketawa-ketawa Sendiri Kalau Tonton Aja Thank you Boy Jangan lupa Baca Buku Literasi Itu Penting Jangan lupa selamat menikmati 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 selamat menikmati